Ada beberapa kabel yang saya contohkan, ini yang lebih panjang lagi, ini sekitar 8,5 meter, ini yang notriknya masih sama, ini notrik lebih lama. Ini jack Canon XLR, cuma ini jacknya AKE, isinya kabelnya 3, ini sama persis dengan yang tadi, ini untuk menghubungkan aksesori-kaksesori, ini yang kepanjang sedikit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan channel misnilisiluet.jogja, channel yang membahas mengenai sound system, logisiluet, foto, video, dan lain-lain. Saya berharap semoga teman-teman senandasiat wabarakatuh tidak kurang sesuatu apa, soundnya tambah maju, tambah oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita mengenai kabel-kabel yang paling sering digunakan di sound system. Ini saya ada, mungkin ada sekitar 10 lebih ya, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu kabel yang paling sering dipakai di sound system untuk pemakan sehari-hari. Ini adalah kabel XLR ke XLR atau kanon ke kanon, ini kanon cewek, kanon cowok. Isinya di dalamnya ada 3 kabel, yaitu pin 1, itu adalah ground, pin 2 adalah positif, dan pin 3 negatif. Jadi ujung-ujungnya ini ada nomornya, nanti kalau teman-teman punya diperiksa, kabelnya tidak boleh kebalik ya teman-teman ya, karena kalau terbalik nanti fasanya juga akan terbalik. Kabel ini banyak digunakan untuk jammer aksesoris atau aksesoris, karena kebetulan ini kabelnya pendek, itu untuk menghubungkan aksesoris satu ke aksesoris yang lainnya. Jenisnya ada yang banyak ya, ada yang ini hanya cuma 1 meter, ada yang 50 cm, ada 30 cm, sesuai kebutuhan ya. Cuma ini paling banyak dipakai di sound system. Jenis ini yang beli jadi teman-teman ya, ini jadi udah fake, permanent, ini merknya Fentyon, dijual di pasaran, ini lumayan bagus untuk pemakaian. Ini sama dengan yang tadi, cuma pendek. Kabel yang dipakai ini adalah kabel Canary L2B2AT. Ini sama, persis dengan yang tadi, ini untuk menghubungkan aksesoris ke aksesoris. Ini agak panjang sedikit, ini teman-teman ya, contoh pemakaiannya ya, ini Canon cewek, Canon cowok. Canon cewek itu biasanya untuk output, output aksesoris, dan yang cowok itu ke input. Ini misalnya dari equalizer ke kompresor. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian, ini juga sama, kabelnya XLR ke XLR yang cowok ke cewek. Sama dengan yang tadi, cuma ini lebih panjang, ini sekitar 7 meter. Ini biasa dipakai untuk kabel mikrofon ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa kabel yang saya contohkan, ini yang lebih panjang lagi. Ini sekitar 8,5 meter. Ini yang 10 meter. Dan ini yang 15 meter. Kabel yang dipakai adalah kabel Canary L2T2S. Jack yang dipakai ini, jack nutric. Kalau kabel bagus, jacknya bagus. Itu risiko akan kerusakan atau terjadi masalah di lapang, itu akan sangat kecil. Ini saya kasih contoh lagi. Ini kabel mic. Ini kabel mic bawaan dari, kalau kita membeli mikrofon ya. Itu biasanya jacknya kurang bagus. Ini dilihat ya. Ini saya masukkan. Konektornya, lihat ini. Nah, ini ya. Goyang begini. Nah, kalau goyang begini ini, nanti kalau pas dipakai, kemudian kesentuh atau ketarik kabelnya bunyi grok-grok, nah, kita nanti langsung dibilang, wah soundnya kurang bagus. Jadi beda dengan yang konektornya mantap ya. Ini kenceng banget ini, teman-teman ya. Tidak goyang kalau ya. Jadi, harapannya waktu pas main, tidak ada masalah mengenai kabel. Sedikit teman-teman ya, saya mau membahas mengenai kabel kanan ini. Jadi, kenapa menggunakan kabel kanan balan? Nah, jadi, kalau kabel kanan balan itu, jaraknya, kalau kita menggunakan yang balan ini, jaraknya 50 meter pun tidak akan lost. Tapi kalau kita menggunakan kabel yang single, yang hanya dua kabel, itu rawan terhadap intervensi dari luar, dan yang merugikan adalah dia akan termakan oleh kabel. Karena sinyalnya bukan balan, karena namanya unbalan. Oke, selanjutnya nomor dua, kabel TRS, tape ring sleeve, atau jack 6,5mm stereo. Atau ada orang bilang juga ini jack AK stereo, karena ini ada gelangnya ada dua di sini. Jadi ini isinya adalah tiga kabel. Ini sama dengan yang jack Canon XLR, cuma ini jacknya AK, isinya kabelnya tiga. Contoh pemakainnya ya, ini untuk menghubungkan aksesori satu ke aksesori yang lain. Sama, cuma di sini menggunakan jack AK ya, dari equalizer menuju ke kompresor. Nah, sebaiknya bikin yang pendek ya, ini pendek, karena hanya jaraknya pendek. Ini seperti ini, gunakan jack yang bagus, karena kalau jacknya bagus, koneksinya bagus, kita akan terdiri dari masalah. Nah, ini penting ya teman-teman ya, kalau kita punya jack seperti ini, diperiksa ya teman-teman, ini sekali-sekali sering diperiksa, jangan ada jack yang begini yang, apa, yang dekok atau pernah ngeinjek atau apa, jadi di sini ada bekas, apa, masuk ya, dekok ya istilahnya. Jangan dipakai ya kalau ada yang sebetulnya. Langsung diganti aja atau, langsung diganti ya teman-teman ya, jangan dipakai lagi, karena nanti pada saat dipakai, ditanjepkan begini, kadang bisa kena, kadang bisa enggak, nah, nanti jadi masalah. Selanjutnya, nomor tiga adalah ini. Ini sama jack AK, cuma jack AK mono. Ini jack AK, 2 AK. Isinya di dalam ini ada dua kabel, karena ini hanya ada tape dan sleeve ya. Ini banyak dipakai untuk pemakaian, menghubungkan aksesori juga sama, misalnya dari ini, saya kasih contoh. Contoh pemakaiannya, misalnya ini, dari auxiliary, yang ada tandanya ya, menu juga efek input, output dari efek, ini kembali ke channel ya, ini salah satu cara, kalau kita masang efek di mixer, menggunakan kabel AK mono to mono, seperti ini. Selanjutnya, tonton ya, ini adalah kabel yang paling sering dipakai, bisa di rumahan atau di sound ya, sama. ini kabel RCA to RCA. Ini jacknya lumayan bagus, kita tambah, tinggal tambah, ya, kita tinggal masukkan. seperti ini. Kalau mau yang ujungnya sama-sama, ya, kita tinggal tambah. kabel RCA to RCA, ini kabel sudah cukup lama ya, jadi, isinya kabel ini, yang dipakai adalah hanya dua, tapi ini isinya sebenarnya kabelnya tiga, yang dipakai hanya ground sama tengah ini. Jadi, ini isinya tiga, bisa yang serabut, itu untuk ground, yang kabel putih dan kabel oran, ya, itu digabung saja, dapat tengah. Jadi, ini RCA to RCA. Contoh pemakaiannya, contoh pemakaiannya ya teman-teman ya, ini contohnya DVD player, output, jadi, output dari DVD player ini, output dari DVD player ini, mau kita masukkan ke channel lane-in dari mixer. Nah, berhubung di sini, memang menggunakan jack AK ya, kita kasih adapter. Kita kasih adapter ya. Adapternya ini namanya jack, RCA to AK. Atau jack RCA to jack 6,5mm. Kita tinggal pasang di sini. Ini kalau kita pasang di channel stereo. Kalau mau kita pasang di lane channel mono, misalnya ini channel 1 dan 2. Tinggal nanti kalau ini mau tetap, kita ingin suaranya stereo, ini, balance-nya ini, pan pot-nya ini, yang channel 1 kita pasang di main, atau ke L, yang channel 2 kita pasang ke R. Maksimum, ini minimum. Nanti suaranya akan stereo. Jadi channel 1, L, channel 2, R. Oke teman-teman ya, selanjutnya ini sama dengan yang tadi, cuman ini bedanya, RCA to 6,5mm. RCA to AK atau jack 6,5mm ya, ini disambung langsung menggunakan jack. Jadi tidak pakai adapter yang seperti ini tadi. Sama ya teman-teman penggunaannya dari output player, misalnya masuk ke lane in. Atau kebutuhan yang lain ya, misalnya disini teman-teman mau pengen misalnya dari di belakang ini disini ya, tempat saya itu ada man out, man out-nya ini kita pasang, kemudian masuk ke recorder misalnya bisa. Oh ya ini teman-teman ya, ini ada tambahan ya tadi teman-teman saya agak lupa. Kalau kita mau menyambung RCA ke RCA, kita mau sambung bisa punya kabel RCA panjang. Kita mau nyambung, nah sambungannya seperti ini teman-teman ya, ini untuk menyambung RCA ke RCA. Ini. Ini nyambung RCA ke RCA, biar praktis kita tidak usah membongkar-bongkar kabel di dalam. Ini jack 3,5, ini jack RCA. Jadi jack RCA itu jack 3,5 mili. Nah ini lumayan bagus ya jacknya, ini karena ini beli jadi. Beli di online lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan jack ini, ini dari HP misalnya, kemudian ini mau masuk ke lane, kita tinggal tambah jack adapter ya. Kita tinggal tambah seperti ini. Ini masuk ke lane kanan dan kiri, ini dari HP. Cukup ya, ini jadi sangat praktis, tidak usah membuat jack-jack yang harus nyolder atau apa, ini sudah cukup. Oke teman-teman, ini dipakai ini hanya 2 kabel ya. Walaupun ini isinya sebenarnya 3 kabel, tapi kita pakai hanya 2 kabel. Jacknya namanya jack TS atau jack AK mono, atau jack 6,5 mili mono. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini sama dengan yang kabel tadi, Cuma ini panjang, gunanya untuk apa? Menghubungkan dari gitar akustik ke lane misalnya. Jadi ini ke gitar akustik atau ke lane, atau ini dari keyboard ke lane in. Jadi dari keyboard ke lane in, menggunakan kabel AK mono ke AK mono. Isinya ada 2 kabel ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!